Intro Halo teman-teman selamat datang kembali di channel area cerita Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam kondisi yang sehat ya Di video kali ini admin menyeritain film yang berjudul Si Yusun Film ini menceritakan tentang pemain sepak bola yang tiba-tiba mengalami kecelakaan hingga menderita cedera pada kakinya Nah gara-gara kecelakaan itu pria ini sempat merasa depresi dan takut kalau karirnya sebagai pemain bola akan berakhir begitu aja Namun di saat liburan dia gak sengaja bertemu dengan seorang pegawai di kapal pesiar Yang membuatnya jatuh cinta dan termotivasi untuk bangkit kembali Nah kira-kira seperti apakah cerita lengkap dari kisah mereka? Yuk langsung aja kita simak alur cerita filmnya Cerita film ini diawali dari Rusia Yang dimana ada seorang bocah bernama Danny dan ibunya yang bernama Lana Ceritanya Danny adalah penggemar sepak bola Yang mengedolakan seorang pemain berbakat dan terkenal yang bernama Ryan Hawks Nah saking berbakat dan terkenalnya si Ryan Hawks Orang-orang di dunia sepak bola sampai memberi dia julukan sebagai David Beckhamnya Amerika Dan berkat gol Ryan di pertandingan barusan Manajernya yang bernama Billy memberi info kalau presiden klubnya akan memberikan bonus tambahan Kemudian saat mereka keluar dari stadion Billy mendapat telpon dari sebuah yayasan rumah sakit anak-anak yang berada di Rusia Ceritanya yayasan itu ingin mengundang Ryan ke acara amal Tapi sayangnya dia gak mau hadir dan sebagai gantinya akan memberikan donasi besar bagi mereka Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba datang seorang wanita bernama Alice yang merupakan kekasih Ryan Dan saat itu juga, Ryan langsung melamar Alice untuk menikah di depan para wartawan serta penggemarnya Singkat cerita saat di perjalanan pulang, Alice memberi tahu berita tentang lamaran mereka yang membuat Ryan gak fokus sampai mengalami kecelakaan Gara-gara kecelakaan itu, Ryan harus mengalami patah tulang kaki Sedangkan Alice hanya mengalami luka ringan yang bisa dirawat di rumah Selain mengalami cedera parah, ternyata Ryan juga dilaporkan oleh korban kecelakaan lain Sehingga Billy dan pengacaranya harus segera membereskan masalah ini Ryan pun sempat takut kalau cederanya ini gak bisa pulih Dan gak bisa tampil di ajang piala dunia yang kira-kira akan diadakan tahun depan Oke, adegan film kemudian beralih ke Rusia Di mana Danny lagi mengikuti latihan di sebuah klub sepak bola yang bernama Zenit Dan tiba-tiba Lana mendapat pesan dari suaminya yang memberi tahu kalau dia gak bisa datang dengan alasan sibuk bekerja Setelah latihan itu selesai, Danny merasa sedikit kecewa Karena dia gak mencetak gol sama sekali dan ayahnya juga gak datang untuk melihatnya bermain Namun ketika di perjalanan pulang, Lana gak sengaja melihat suaminya yang lagi sibuk mengajak seorang wanita masuk ke dalam hotel Kemudian saat berada di rumah, Lana langsung berbicara dengan suaminya tentang perselingkuhan Ruslan dengan wanita lain Namun bukannya mengaku bersalah, Ruslan malah mengancam Lana dan melakukan tindakan DRT yang gak mau admin tampilin Merasa gak tahan dengan perlakuan Ruslan, Lana akhirnya mengajak Danny untuk kabur dari rumah Dan tinggal bersama nenek Lana yang bernama Marina Lana pun memutuskan untuk bercerai dari suaminya sehingga dia harus mencari pekerjaan yang layak agar bisa mencukupi kebutuhannya dan Danny Beberapa waktu kemudian, Ryan yang masih berada di rumah sakit mulai berlatih untuk berjalan kembali dan memulihkan kondisinya Dan setelah boleh pulang, Ryan juga meminta maaf lewat media atas kecerobohannya saat mengemudi yang menyebabkan kecelakaan Lalu ketika berada di rumah, Ryan mendapat telpon dari Billy untuk melihat berita di televisi yang berbicara tentang masa depan karirnya Dalam berita tersebut, orang-orang mulai berprediksi kalau karir Ryan akan hancur gara-gara kesalahannya sendiri Sementara itu di tempat lain, Lana mengalami kejadian buruk karena Ruslan meminta kembali mobil yang dulu udah dia belikan Lana pun mencoba untuk menyua petugas tersebut, tapi sayangnya dia gak punya cukup uang Akhirnya sejak hari itu, Lana berkeliling kota untuk mencari pekerjaan agar bisa memenuhi kebutuhan ekonomi Dan pada suatu hari, Lana akhirnya mendapat tawaran dari seseorang yang ingin memberi pekerjaan di sebuah kapal pesiar Setelah menerima penawaran tersebut, Lana kemudian berpamitan dengan Danny beserta neneknya untuk bekerja di kapal pesiar selama enam minggu Dan setibanya di sana, Lana langsung mendapat pengarahan tentang aturan pekerjaannya dari kapten kapal yang bernama Zimmer Di kapal pesiar tersebut, Lana juga bertemu dengan teman-teman sekamarnya yang bernama Sabin, Angela, dan Amanda Dan di hari pertamanya bekerja, Lana langsung ditempatkan di bar kapal sebagai pembuat minuman bagi para tamu Oke, adegan kemudian beralih lagi ke Ryan Di mana dia merasa muak dengan tingkah Alice yang hanya peduli pada rencana pernikahan mereka Padahal, Ryan lagi pusing memikirkan masa depan karirnya Dan sejak dia cedera, Alice juga gak pernah datang untuk merawatnya Gara-gara permasalahan itu, Ryan akhirnya mengetahui kalau Alice hanyalah wanita matri yang sama sekali gak mencintainya Oleh sebab itu, Ryan berniat untuk membatalkan pernikahan mereka Walaupun Alice meminta pertanggung jawaban atas kecelakaan mobil yang juga menimpanya Beberapa hari kemudian, Ryan tiba-tiba aja udah berada di sebuah kapal pesiar Dan memberitahu Billy kalau dia sedang berlibur Di sana, Billy mengingatkan kalau urusan mereka dengan klub bola belum selesai Tapi Ryan gak mau peduli karena dia butuh waktu untuk menenangkan diri Sementara itu di tempat lain, teman-teman kamar Lana terlihat lagi asik membicarakan Ryan Yang sedang berlibur di kapal ini Mereka pun berharap bisa berkenalan dengan Ryan Setelah mengetahui dari media kalau dia udah putus hubungan dari tunangannya Lalu pada suatu ketika, Lana akhirnya bertemu dengan Ryan Ryan yang datang ke bar kapal untuk sekedar minum-minum Mereka berdua juga sempat mengobrol tentang Lana yang berasal dari Rusia Dan apa alasannya Ryan berlibur sendirian di kapal pesiar ini Nah, karena kondisi Ryan sedang mabuk berat Lana kemudian memintanya untuk beristirahat Namun sebelum kembali ke kamar Ryan sempat mengatakan kalau dia akan datang lagi untuk menemui Lana Setelah pekerjaannya selesai Sabin dan Anjala menjadi penasaran tentang apa yang Lana bicarakan dengan Ryan barusan Lana pun mengatakan kalau mereka hanya mengobrol biasa Karena setiap pegawai harus bersikap ramah kepada tamu Keesokan paginya, Lana lagi-lagi bertemu dengan Ryan yang masih dalam kondisi mabuk Dan merasa tersinggung karena Lana memintanya untuk berhenti minum Namun ketika Lana membersihkan pecahan gelas Ryan jadi merasa bersalah atas kelakuan buruk yang udah dia lakukan Akhirnya sejak kejadian itu Ryan berusaha meminta maaf pada Lana Dan terus mengikutinya sampai membuat Zimmer salah paham tentang hubungan mereka Untungnya Ryan bisa membuat alasan kepada Zimmer Kalau dia sangat menyukai minuman yang dibuat oleh Lana Nah, karena pegawai dilarang punya hubungan dengan tamu Ryan kemudian memujuk Lana untuk bertemu di luar kapal Agar gak ketahuan oleh Zimmer Dan singkat cerita saat berlabuh di sebuah pulau Zimmer mengingatkan Lana kalau kapal mereka akan berangkat kembali besok pagi Kemudian saat Lana berbelanja souvenir Ryan langsung menghampirinya untuk mengajaknya jalan-jalan bersama Di sana, Ryan bercerita kalau karirnya lagi berantakan Karena cedera yang dia alami akibat kecelakaan mobil Menengar cerita tersebut, Lana berusaha untuk menghibur Ryan Dan mendatangi penjual kalung yang berada di pinggir pantai Penjual itu pun sempat menawarkan kalung untuk diberikan kepada Lana Tapi Ryan menolak karena mereka gak memiliki hubungan Beberapa saat kemudian Tiba-tiba ada sekumpulan anak kecil yang ternyata mengenal Ryan Dan ingin mengajaknya bermain bola Bahkan, Ryan juga memberikan tanda tangannya pada anak-anak itu Sebagai hadiah kenang-kenangan Melihat Ryan bersikap ramah pada anak-anak Lana juga ingin meminta tanda tangan Ryan Yang rencananya akan dia berikan kepada Danny Namun sebelum Lana sempat mengatakan kalau Danny adalah anaknya Ryan udah keburu mengajaknya untuk makan malam bersama di luar kapal Lalu setibanya Lana di atas kapal Dia langsung meminta bantuan pada Sabin dan Angela Dalam mempersiapkan diri untuk makan malam bersama Ryan Dan begitu mereka bertemu di luar kapal Ryan tampak sangat terpesona melihat kecantikan Lana Kemudian saat mereka sampai di sebuah tempat Ryan sempat kaget melihat restoran bintang lima yang ternyata gak sesuai dengan bayangannya Namun Lana tetap mengajak Ryan untuk makan malam di sana Karena menurutnya tempat itu terlihat sederhana dan cukup romantis bagi mereka berdua Setelah selesai makan malam Ryan mengucapkan terima kasih pada Lana Dan merasa bahagia bisa melupakan semua masalahnya berkat pertemuan mereka Namun tanpa disangka mereka berdua malah ketiduran Yang membuat Lana panik karena kapal persiar mereka akan segera berangkat Tapi ketika ingin masuk ke kamar Ternyata Lana ketahuan oleh Zimmer yang langsung memanggilnya untuk berbicara di kantor Bahkan Zimmer juga mengetahui kalau Lana udah melanggar peraturan Sehingga dia langsung memecat Lana dari kapal persiar Gara-gara kejadian itu Ryan yang merasa bersalah akhirnya mengajak Lana untuk tinggal sementara di sebuah hotel Di sana mereka berdua juga gak sengaja bertemu dengan paman saya Yang ternyata masih berteman baik dengan Ryan Keesokan harinya Lana memberi kabar pada Danny dan Marina Kalau dalam beberapa hari ke depan dia akan kembali ke Rusia Namun Marina juga punya berita lain Yaitu tentang Ruslan yang jadi sering datang ke rumah untuk bertemu dengan Danny Kemudian di siang harinya Lana yang lagi galau tentang masalah perceraian Tiba-tiba didatangi oleh Ryan yang ingin memberinya hadiah kalung dari pedagang kemarin Lana pun akhirnya jujur kalau dia belum resmi bercerai dari Ruslan Tapi Ryan gak peduli karena dia sangat mencintai Lana Akhirnya sejak hari itu Mereka berdua jadi asik berlibur bersama sambil menunggu jadwal pesawat Lana menuju ke Rusia Namun tanpa mereka ketahui ternyata ada seorang wartawan yang berhasil memotret kebersamaan Ryan dan Lana Beberapa hari kemudian saat akan kembali ke Rusia Ryan sempat meminta nomor telpon atau email Lana agar mereka bisa saling berkomunikasi Namun Lana gak mau memberitahu apa-apa Dan hanya meminta Ryan untuk pergi ke alun-alun Rusia dalam 2 bulan jika mereka memang berjodoh Singkat cerita ketika tiba di rumah Lana langsung memberikan tanda tangan Ryan kepada Danny Dan bercerita kalau mereka bertemu di kapal pesiar Ternyata di rumah itu juga ada Ruslan Yang selalu datang setiap hari untuk bertemu dengan Danny dari 2 minggu yang lalu Keesokan harinya Lana kembali mencari pekerjaan lain Dan untungnya dia diterima sebagai seorang karyawati di sebuah restoran Dan di hari berikutnya Lana akhirnya bertemu dengan Ruslan Untuk mengajukan surat perceraian gara-gara kasus KDRT yang dialaminya di awal film Oke adegan kemudian berpindah ke Amerika Dimana Ryan sedang mengguti pelatihan khusus untuk memulihkan cederanya Dan menurut catatan kesehatannya Ryan memiliki kesempatan untuk pulih total sehingga dia bisa tampil di ajang piala dunia Tapi pada suatu hari Ternyata berita Ryan dengan Lana udah tersebar di sebuah majalah Yang membuat Ryan terlibat masalah dengan presiden di klub bolanya Bahkan Ryan dan Billy sempat berdebat gara-gara berita itu Karena Billy ingin Ryan lebih fokus pada masa depan karirnya Singkat cerita tepat di tanggal 25 Mei Lana merasa sangat bahagia karena hari ini adalah waktu yang dia janjikan pada Ryan Untuk bertemu di alun-alun Namun di saat yang bersamaan Danny yang lagi asik bermain dengan temannya Tiba-tiba diganggu oleh anak-anak lain Sampai terjadi kecelakaan Gara-gara kejadian itu Lana yang merasa panik segera membawa Danny ke rumah sakit Karena putranya sama sekali gak sadarkan diri Dokter pun memberikan kabar buruk pada Lana Tentang kondisi kepala Danny yang terluka parah Akibat benturan keras Sementara itu di tempat lain Ryan yang baru aja tiba di Rusia Langsung pergi ke alun-alun Untuk menepati janjinya pada Lana Namun setibanya disana Ryan terlihat sangat khawatir Karena Lana belum datang juga Sesuai dengan janji mereka Nah karena udah lewat dengan waktu yang ditentukan Ryan akhirnya memutuskan untuk kembali ke hotel Sambil melihat-lihat orang di sekitar Siapa tau ada Lana Dan sayangnya kepergian Ryan itu terlalu cepat Sebab Lana baru aja tiba di alun-alun Untuk mencarinya Kesokan harinya Marina dan Lana akhirnya mendapati Kalau Danny udah sadar Dan bisa diajak berbicara Yang membuat mereka merasa sedikit lega Di sisi lain Ryan masih berusaha untuk menunggu kemunculan Lana Tapi karena janji ini semakin gak pasti Dia akhirnya memutuskan untuk kembali ke Amerika Lalu ketika di perjalanan ke bandara Ryan tiba-tiba teringat akan cerita Lana Kalau ada kenalannya bernama Danny Yang latihan di klub bola bernama Zenit Sayangnya Ryan gak pernah melihat wajah Danny Dan teman-temannya disana juga gak bisa membantu Karena ada puluhan anak yang bernama Danny Tapi di saat ingin lanjut ke bandara Ryan tiba-tiba dihampiri oleh temannya bernama Radimov Yang ingin mengajaknya ke sebuah yayasan rumah sakit Untuk anak-anak Ternyata di tempat itu Ryan bertemu dengan Danny Yang masuk rumah sakit tepat di tanggal 25 Nah sebelum pergi dari tempat itu Ryan gak sengaja melihat tanda tangannya dulu yang pernah dia berikan kepada Lana Ryan pun akhirnya mengetahui kalau Danny adalah putra Lana Sehingga dia bertanya di mana keberadaan ibunya Setelah mendapat informasi dari Danny Ryan langsung mencari Lana ke sebuah jembatan Yang sempat dihalangi oleh petugas karena ada kapal yang akan melintas Namun karena dia udah bisa melihat Lana dengan jelas Ryan akhirnya nekat untuk melompati jembatan demi bertemu dengan pujaan hatinya Singkat cerita beberapa waktu kemudian Ryan akhirnya terpilih menjadi pemain inti yang akan membela timnas Amerika di ajang piala dunia Bahkan Ryan juga diceritakan udah menikah dengan Lana Dan karirnya sebagai pemain bola juga tetap gemilang seperti dulu Oke teman-teman sekian ya perjumpaan kita di video kali ini Yang berakhir dengan happy ending Admin juga mengucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton Dan sampai jumpa di video yang berikutnya Terima kasih sudah menonton